Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih ya yang kemarin udah menyaksikan video admin ketika toples ini berisi jakabak yang admin sudah berikan ke pak sahril ya nah sahabat tani kali ini admin akan isi kembali toples ini dengan pupuk gratis dari alam sahabat tani ya dan kita akan mulai perjalanan kesini sahabat tani ya nah kita akan terus penyusuri jalan ini ini di kebun kakao sahabat tani ya oke sahabat tani kita akan mencari pupuk gratis dari alam nah ini sahabat tani sudah ketemu tempatnya ini adalah tempat berkoloninya endogen mikorija sahabat tani ya kita akan ambil disini ini bekas aren sahabat tani ya ini aren yang sudah mati yang sudah lapuk yang kita akan cari jamur yang ada pada aren ini sahabat tani ya oke sahabat tani untuk membuktikan dan untuk pencerahan ke teman-teman semua seperti ini pupuk yang akan admin cari di alam sahabat tani ya bisa teman-teman perhatikan ciri-cirinya seperti ini nah warnanya putih sahabat tani ya kalau dipegang rasanya adam ke tangan dingin dan kalau dipencet si jamurnya ini maka ada airnya seperti ini sahabat tani ya inilah biasanya jamur yang admin ambil pada alam sahabat tani ya seperti ini sahabat tani ya bisa perhatikan ya ada airnya di jamur ini nah sahabat tani untuk namanya sih admin taunya ini endogen mikorija tapi teman-teman kalau mau kirim masukan boleh tulis di kolom komentar sahabat tani ya ini jamur yang biasa admin ambil dari alam dan ini sudah diaplikasikan pada tanaman maman arja channel sahabat tani alhamdulillah semuanya tumbuh subur dan lebih cepat panen sahabat tani ya oke sahabat tani admin akan ambil dulu semuanya ini ya ini ciri-cirinya sudah admin jelaskan tadi ya warnanya putih dan kalau dipegang ke tangan rasanya adem kemudian kalau dipencet jamurnya keluar air sahabat tani ya oke sahabat tani admin akan ambil dulu ini ya semua jamur-jamur yang ada seperti ini sahabat tani ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah bisa teman-teman lihat sahabat tani ya seperti ini bentuk jamurnya ya putih kalau dipegang rasanya adem ke tangan dan kalau dipencet ada airnya warnanya putih seperti ini sahabat tani ya ini kita akan masukkan ke dalam toples untuk kita rawat di rumah sahabat tani ya ini pupuk dari alam yang admin genasi ini endogen mikorija sahabat tani ya oke sahabat tani bagi teman-teman yang suka dengan ilmiah-ilmiah ini adalah kayu aren ya ini batang aren yang mana batang aren ini isi batangnya itu itu mengandung karbohidrat sahabat tani ya mengandung pospat juga yang mana mikorija juga sangat menyukai untuk pospat sahabat tani ya jadi sangat pasuk akal kalau ini bagus untuk tanaman dan jamur ini tentunya tidak berbahaya bagi tanaman nah bentuknya seperti ini seperti ada bulat-bulat seperti ini sahabat tani ya putih-putih bulat seperti ini ini yang sering admin ambil pada batang aren ataupun pada akar bambu ini gratis dari alam sahabat tani ya alhamdulillah kalau kita tahu ilmunya pupuk itu bisa mudah kita dapatkan dan yang pasti gratis sahabat tani ya seperti ini kayu aren yang sudah lapuk ada jamur warna putihnya ini bisa kita jadikan sebagai pupuk organik sahabat tani ya untuk menyeburkan tanaman kita ini sudah admin aplikasikan pada tanaman timun tanaman tomat alhamdulillah lebih cepat panen dan berbuah lebat sahabat tani ya daunnya hijau royo-royo akarnya banyak sahabat tani ya nah ada juga yang seperti ini sahabat tani ya ada warna-warna hijau seperti ini mungkin saja ini adalah trichoderma sahabat tani ya kita akan ambil aja ini semuanya kita masukkan ke dalam toples sahabat tani ya ya sahabat tani jangan lupa juga safety ya keamanan karena biasanya di tempat-tempat lapuk seperti ini biasanya ada karajengking ada kelabang hewan-hewan melatap gitu jadi harap berhati-hati juga untuk proses pengambirannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sahabat tani seperti ini bentuknya ya jamur-jamur yang akan kita bawa supaya steril kita tutup dulu ini dengan kain lalu kita ikat karet kita akan mencari lagi bahan yang bisa kita buat pupuk sahabat tani karena ini kita baru mendapatkan isolatnya atau kita baru mendapatkan jamurnya maka kita akan cari lagi bahan lain nah ini sahabat tani alhamdulillah kita menemukan kelapa sahabat tani ya ini bisa kita manfaatkan juga sahabat tani ya kita akan ambil airnya untuk makanan dari jamur yang sudah kita ambil tadi sahabat tani ya alhamdulillah ya kalau kita mau cari di alham ternyata tersedia ya baik itu jamurnya dan air kelapanya ini sudah disediakan oleh alham nah sahabat tani kita tinggal masukkan ini air kelapanya sahabat tani ya kalau misalkan ada 4 butir boleh juga teman-teman masukkan sahabat tani ya karena admin cuma dapat 2 jadi kita cuma masukkan 2 butir saja sahabat tani ya tapi admin bersyukur alhamdulillah juga ya ini kita dapat air kelapa gratis dari alham ya pas kebetulan banget ini pas kita lagi nyari jamur ada kelapa nah kelapa ini sudah mengandung gula sebetulnya sahabat tani ya dan karbohidrat juga ada pada air kelapa sahabat tani ya ini sangat cocok sekali untuk kita beri ke jamur kita ini untuk makanannya sahabat tani ya kita tutup kembali ya kita tutup kembali sahabat tani supaya di perjalanan steril sahabat tani ya kita tutup kembali dengan kain kemudian kita ikat dengan karet sahabat tani ya oke sahabat tani selanjutnya kita lanjutkan perjalanan ini tahap finishing sahabat tani ya kita tinggal kasih gula sedikit sahabat tani ya tapi gulanya bukan gula merah ataupun gula pasir sahabat tani gulanya cuma yang ada pada ampas kopi sahabat tani ya nah inilah ampas kopinya sahabat tani ya ini sudah Alvin kumpulkan ya ini ampas kopinya 200 ml ya ini ada sisa-sisa kopi Maman Arja Channel kita masukkan ke sini ya satu gelas ampas kopi sahabat tani ya ya untuk selanjutnya kita masukkan ini ini nasi bekas sisaan Maman Arja Channel juga sahabat tani ini sisa makan ya waktu itu kan lagi sakit sahabat tani jadi gak enak makan nasinya ini kita masukkan ke dalam plastik disimpan siapa tahu kan kita membuat pepuk eh ternyata benar sahabat tani ya kita hari ini membuat pepuk jadi nasi sisa ini bisa kita manfaatkan sahabat tani ya oke sahabat tani di depan sini di persemayan ini ada juga ini jelatang ya atau jalatong kotok sahabat tani ya ini bisa kita gunakan juga ini akarnya kita sekaligus masukkan juga ini akar jelatang atau akar jalatong atau akar lateng kita masukkan ke sini juga sebagai penambah mikroorganisme di pupuk kita nanti sahabat tani ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal ikat dengan karet kencang-kencang sahabat tani ya supaya mikroorganismenya steril dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung kita tinggal fermentasi untuk menjadikan pupuk organik selamat menikmati selamat menikmati